ada satu catatan menarik tentang kapten pier tendean bahwa ketika masa hidupnya sering berkunjung keungaran untuk berolahraga di ketiaman pribadi jenderal gado cukroto ketika itu pier berpangkat letnan dan bertugas dalam kesatuan seni sementara itu jenderal gado cukroto pada masa itu telah bertugas sebagai komandan polisi militer angkatan darat dan kemudian naik pangkat menjadi wakil kepala staf angkatan darat lalu bagaimana kisah seorang perwira pertama bisa demikian sering bermain di rumah seorang perwira tinggi kita simak penuturan bapak efendi watimena yang ketika itu masih anak kecil dan merupakan orang kesayangan dari jenderal gado cukroto soal pak tendean ya mengenai almarhum piar tendean saya memang pernah menyaksikan beliau almarhum main tenis di Ungaran di kediaman bapak gado seberoso ini dan saya pernah dibeli uang 500 rupiah malah supirnya pak iskandar itu marah gua kasih tau papa loh eh pulang gitu saya enggak boleh jadi caddy iya gitu loh pak memang betul pak piar tendean sering bermain tendes lapangan disini bersama pak lalu satu kesatuan mungkin ya sama papi iya tapi anak buahnya lantuk anak buahnya pak gado iya anak buah pak iya tapi disini di enggak penyakit anu pak tendeannya itu oh enggak kebetulan cuti kaitannya Oh kebetulan pas karena dinasnya kan di Jakarta kebelian pas ke Semarang sering kesini Oh ya lalu lah ya Marang sini kan waktu itu beliau masih hujangan iya 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 betul selain pak tendean siapa lagi pak tokoh-tokoh yang bapak tahu yang tokoh yang boleh dibilang ada nama tidak paling pak tendean ya pak tendean ya sama ibunya ibu siapa orang-orang ya orang tuanya yang anukan keturunan Perancis Belanda ya 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 baik dari penuturan Pak FND ini bisa disepulkan bahwa kedekatan antara PR tendean dan Pak Kadot Jukroto sebenarnya tidak secara langsung namun karena ada ayah dari Pak FND yaitu Letkol Iskandar yang merupakan komandan seni di Semarang jadi sama-sama satu unit dengan tendean lalu bagaimana bisa seorang Letkol Iskandar juga sangat sering ke kediaman pribadi Jenderal Pak Kadot Jukroto ya karena Pak Iskandar ini merupakan orang yang sangat dipercaya oleh Pak Kadot Jukroto bahwa Pak FND pun putra Pak Iskandar ini juga sangat disayang oleh Pak Kadot Jukroto sering diberi oleh-oleh buah dan sebagainya bahkan ketika Pak Gatot memilih lokasi makam keluarga di Sidomoyo Jukroto juga ditemani Pak Letkol Iskandar ini sementara ini adalah rekaman kediaman pribadi Pak Gatot Jukroto di Ungaran dimana pada masa lalu ada lapangan tenis yang ada di belakang rumah nah ini adalah foto keluarga terakhir ketika Piyar menghadiri acara pernikahan adiknya Ibu Rosvidiati seperti kita saya ketahui bahwa Piyar pada masa kecilnya adalah tinggal di Semarang di Jalan Imam Bonjol dekat dengan pertigaan Jalan Piyar Tendian sekarang ketika itu ayahandanya adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Semarang dan ini saya bersama cucu Pak Gatot yaitu Mas Loren Sarjono ketika memberikan tanda penghargaan cenderamata kepada saya terima kasih telah mengikuti channel bersih info aktual dan info sejarah ini